Pada Jumat 23 April 2021 kemarin, Pejaksaan Negeri Sanggau resmi menetapkan dua pendamping program keluarga harapan wilayah kerja Tayan Hilir sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana PKH tahun 2017-2020, senilai Rp134 juta. Kedua tersangka pun langsung ditahan di rutan kelas 2B Sanggau. Usai pengukapan kasus dugaan korupsi dana PKH tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Tengku Firdaus, mengajak masyarakat untuk membuka mata dan telinga jika menemukan ada penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi agar segera mungkin melaporkan kepada pihaknya guna bisa ditindaklanjuti secara hukum. Tengku Firdaus mengaku miris melihat ada program pemerintah yang sangat baik membantu masyarakat kecil namun ada saja oknum yang memanfaatkannya. Karena itu, Tengku Firdaus berharap kasus dugaan korupsi dana PKH ini bisa dijadikan pelajaran, terutama bagi pendamping PKH di tempat lain agar tidak melakukan hal serupa. Pada ini juga saya sampaikan kepada masyarakat, masyarakat luas, ya saya juga kami kan keterbasan personil, maksudnya masyarakat buka mata, buka telinga, kalau memang ada penyimpangan laporkan, jangan takut, jangan takut dengan intimidasi, takut, kalau misalnya memang itu ada perbuatan pengulikan sifatnya atau perbuatan yang mengarah pidana korupsi, segera laporkan kita, akan kita tindaklanjuti. Dari Sanggau Theodardo, SponTV memberi tekan. Tengku Firdaus Tengku Firdaus